Intro Gelaran konser dan festival musik baik skala nasional maupun internasional kian masif di Indonesia. Kali ini giliran The Course yang akan mengelar konsernya di Jakarta setelah pada 2001. Konser mereka dicatulakan berlangsung pada 18 Oktober 2023 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Diberitakan bahwa tiket konser mereka itu telah resmi habis dipesan saat penjualan tiket pada 21 Juni 2023. The Course merupakan band empat saudara kandung yang berasal dari Irlandia. Mereka terdiri dari Andrea, Sharon, Caroline, dan Jim Corp. Musik mereka dikategorikan ke dalam genre pop rock, folk rock, dan Celtic fusion. Hingga 2017, mereka telah merilis tujuh album studio, tiga live, tiga kompilasi, 26 single, dan menjual 40 juta kopi album di seluruh dunia. Musik Dibesarkan di Dundalk, Irlandia, Corp. Bersaudara merupakan anak-anak dari Gary Corp. Dungeon, anggota band Sound of Air. Keempatnya, belajar memainkan alat musik sejak belia dalam asuhan ayah mereka. Ketika Andrea dan Caroline masih bersekolah, Jim dan Sharon mulai tampil sebagai duo seringkali di McManus Park milik BB mereka. Pada 1990, keduanya menambahkan adik-adik mereka untuk membentuk kuartet. Musik Karir mereka mulai melejit pada 1991 ketika mengikuti audisi untuk film drama komedi musikal The Commitments. Andrea berperan sebagai Sharon Rabbit, sedangkan ketiga saudaranya mendapatkan peran figuran sebagai musisi. Pada November 1991, The Course melakukan debutnya tampil dalam acara televisi Eye on the Music. Saat itu, mereka membawakan lagu Mystery of You yang tidak pernah resmi dirilis sebagai single. Pada 1992, The Course sempat tampil sebagai vokalis latar dari penyanyi top Irlandia Paul Brady. Kelak mereka juga terlibat dalam album Paul yang ketujuh, Spirits Gliding, pada 1995. Pada 1994, Duta Besar Amerika Serikat untuk Irlandia melihat penampilan mereka di Valence Music Board di Dublin. Mereka pun akhirnya diundang untuk tampil di Piala Dunia FIFA 1994 di Boston. Musik Selepas penampilan mereka di Amerika, The Course mendapatkan kontrak rekaman dari Atlantic Records. Dan debut album mereka, Forgiven Not Forgotten, dirilis pada 26 September 1995, diproduseri oleh David Foster. Album ini meraih peringkat 2 tangga album Inggris dan Irlandia, namun hanya menempati peringkat 131 US Billboard 200. Album ini juga meraih platinum 13 di Irlandia, 3 di Inggris, dan 16 lainnya dari 3 negara Eropa, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Setelah tour Eropa, Kanada, Jepang, dan Australia, pada 1996-97, The Course merilis debut album live hanya di Jepang pada Februari 1997. Mereka kemudian lanjut merilis album kedua, Talk on Corners, pada 17 Oktober 1997. Selain sukses memuncaki tangga album Inggris dan Irlandia, album ini menempati peringkat 72 US Billboard 200. Album ini kembali mendulang platinum 20 di Irlandia, 9 di Inggris, dan 23 lainnya dari 6 negara Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Setelah menjalani tour panjang di Eropa, Australia, Amerika Utara, dan Asia hingga Juli 1999. Pada 12 November 1999, The Course merilis album live mereka yang kedua, Unplugged. Merupakan bagian dari serial ikonik MTV Unplugged, album ini meraih beringkat 1 tangga album Irlandia dan 7 di Inggris. Album ini juga menyambat platinum 8 di Irlandia, 2 di Inggris, dan 11 lainnya dari 6 negara Eropa, dan Australia. The Course mencapai puncak suksesnya ketika mereka merilis album ketiga, In Blue, pada 17 Juli 2000. Album ini kembali memuncaki tangga album Inggris dan Irlandia, serta menempati peringkat 21 US Billboard 200. Album ini pun banjir platinum 6 di Irlandia, 3 di Inggris, 1 di Amerika, dan 28 lainnya dari 12 negara Eropa, Kanada, Australia, dan Asia. Lagu Breathless dan Rebel Heart juga menjadi nominator dalam ajang Grammy Award ke-43 pada 2001. Hingga 25 Oktober 2001, mereka kembali melakukan promotor ke Eropa, Amerika Utara, Australasia, dan Asia. Ketika itu, mereka juga tampil di Jakarta pada 3 Oktober 2001. Kemudian mereka merilis album kompilasi Best of the Course pada 19 Oktober 2001. Album ini memuncaki tangga album Irlandia dan peringkat 6 di Inggris dengan 17 platinum dari 7 negara. Setelah merilis album Live in Dublin pada 12 Maret 2002 yang menempati peringkat 52 US Billboard 200. The Course merilis album ke-4, Borrowed Heaven, pada 31 Mei 2004. Album ini memuncaki tangga album Irlandia, peringkat 2 di Inggris, dan 51 US Billboard 200. Namun, album ini hanya meraih satu platinum di Australia. Selepas menjalani tour Eropa dan Amerika Utara hingga November 2004. The Course merilis album ke-5, Home, pada 26 September 2005. Album ini memuncaki tangga album Irlandia dan peringkat 14 di Inggris dengan meraih platinum 2 di Irlandia dan 1 di Perancis. Setelah tour in concert, mereka pun high-dust pada 2006 untuk fokus membesarkan keluarga masing-masing dan bersolo karir. Selama masa high-dust, The Course merilis dua album kompilasi pada 2006 dan 2007. Sementara Indria merilis dua album solonya pada 2007 dan 2011. Begitu juga dengan Sharon yang merilis dua album solonya pada 2010 dan 2013. Hingga pada Juni 2015, Indria mengumumkan bahwa The Course akan kembali tampil di Hyde Park, London pada 13 November tahun itu. Menandai comeback-nya, The Course merilis album ke-6, White Light, pada 27 November 2015. Album ini menempati peringkat 10 dan 11 tangga album Irlandia dan Inggris dengan meraih satu gold di Inggris. Mereka pun kembali menjalani tour Eropa pada Januari hingga Agustus 2016 setelah sembilan tahun Hyde Park. Kemudian mereka merilis album ke-7, Jupiter Calling pada 10 November 2017 yang menempati peringkat 20 dan 5 tangga album Irlandia dan Inggris. The Course telah memenangkan 24 penghargaan termasuk 1 Brit Award dan 48 nominasi selama berkarir. Mereka juga aktif dalam mendukung kegiatan amal dan filantropi serta bantuan bencana. Pada 26 November 2022, The Course tampil bersama untuk pertama kalinya sejak 2017. Sukses tampil di Australia, mereka pun menggelar Tour Down Under 2023 di Australasia, Indonesia, dan Filipina. Demikian sekilas tentang band The Course. Jangan lewatkan kisah lainnya tentang berbagai band dan musisi masih di channel ini. Thanks for watching and see you next time. Terima kasih telah menonton!